Park Sodam baru-baru ini memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kesehatannya saat ini, girls. Sebelumnya, aktris Korea Selatan yaitu Park Sodam mengumumkan kalau dirinya sedang menderita sakit kanker. Penyakit kanker yang dialami oleh Park Sodam membuat pemain parasite itu memutuskan untuk hiatus sementara dari dunia hiburan. Park Sodam pun sudah lama gak kelihatan membintangnya drama Korea yang akhir-akhir ini diminati oleh penikmat drama Korea internasional. Namun, pada 18 Januari 2023 lalu, Park Sodam comeback dengan film Phantom dan bikin publik penasaran dengan update kesehatannya sekarang. Melansir dari laman Pinkvilla, Park Sodam memberikan wawancara detail mengenai diagnosis kanker dan perjuangannya untuk sembuh. Penasaran kan? Seperti apa sih kondisi terkini dari Park Sodam? Yuk, simak penjelasannya di sini ya. Pada akhir tahun 2021 lalu, artis company selaku agensi dari Park Sodam mengabarkan kondisi sang artis dan bikin banyak penggemarnya merasa sedih. Agensi mengabarkan kalau Park Sodam sedang sakit kanker tiroid, yang membuatnya harus fokus menyembuhkan dirinya sendiri. Park Sodam juga menjalani operasi untuk mengobati kanker tersebut, sekaligus meminta maaf pada para penggemar yang sudah khawatir dengan kondisi kesehatannya saat ini. Berkat penyakit yang diterimanya tersebut, Park Sodam memutuskan untuk hiatus hingga keadaannya membaik. Melalui sebuah wawancara, Park Sodam mengatakan kalau dirinya merasa kesulitan saat menjalani proses syuting Phantom karena kondisi kesehatannya tersebut. Park Sodam mengaku tubuhnya kesakitan waktu sedang syuting dan menganggapnya sedang kelelahan saja. Kondisi ini akhirnya membuat Park Sodam khawatir bahwa kondisi kesehatannya akan semakin memburuk. Namun nyatanya, Park Sodam berhasil melalui masa sulit itu dengan syuting Phantom sambil memulihkan kesehatannya. Meskipun khawatir dengan penampilannya di Phantom, sang sutradara juga bekerja keras untuk mengembalikan kepercayaan diri Park Sodam. Dalam kesempatan itu, Park Sodam juga mengaku kalau dirinya sangat bersyukur tentang kondisi kesehatannya saat ini. Park Sodam membeberkan bahwa kesehatannya kini sudah mulai meningkat pesat. Bahkan, Park Sodam memamerkan kondisi kulitnya yang berantakan karena hormon yang nggak seimbang sudah sembuh seperti semula. Sudah sembuh dari kanker tiroid, kini Park Sodam sudah kembali melakukan aktivitas seperti semula. Saat ini, kita bisa menikmati karya terbaru mirip Park Sodam yang berjudul Phantom. Pihak agensi dan Park Sodam pun masih belum memberikan update mengenai proyek Park Sodam di masa yang akan datang. Namun, nggak menutup kemungkinan bahwa Park Sodam bakal segera kembali dengan drama koreanya ya. Wah, tentunya ini merupakan kabar yang sangat baik untuk kita dan para fans Park Sodam ya. Semoga lekas pulih Park Sodam. Thank you so much for watching. Dan jangan lupa untuk subscribe channel youtube cewek banget.id ya. Lalu like, komen, dan nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat untuk kamu ya. I'll see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye.